Ada satu pendapat yang sekarang sedang ramai diperbincangkan di media sosial terkait buka saum, buka puasa, tentang doa. Memang doa yang sekarang berkembang, ini kan ada dua ya. Dan juga Ada orang juga mengatakan itu gak boleh, harus ini saja. Jangan biasa, membikin orang ragu-ragu, membikin orang bingung, tidak perlu seperti itu. Terima kasih kesempatannya punya Al-Fakir Dianugra Rahman dari Bandung. Saya orang tua santri dari Al-Bahjah Lebakbulus. Terima kasih buka yang kemarin sudah resmian ya di Lebakbulus, Alhamdulillah. Dan juga putera kami di Al-Bahjah Indramayu, Tafakul. Buya izin bertanya, ada satu pendapat yang sekarang sedang ramai diperbincangkan di media sosial terkait buka saum, buya. Buka saum, buka puasa, tentang doanya. Memang doa yang sekarang berkembang, ini kan ada dua ya. Yang menjadi pertanyaan yaitu, apakah membaca doa ini dulu, kemudian membatalkan saum? Ataukah mengucap basmalah, meminum air, makan kurma, baru membaca doanya. Karena kalau kita lihat makna dari doanya, telah batal saumku atau telah engkau berikan rezeki untukku untuk membatalkan saumku. Nah ini yang sedang ramai. Beberapa ustad terkenal juga sampai angkat bicara tentang hal ini. Mohon pendapat dari buya, bagaimana baiknya. Terima kasih buya. Ada sesuatu yang kita harus bisa membedakan apakah sepenting itu untuk dijelaskan. Yang penting ini, yang dua doa ini, itu adalah memang riwayat yang benar dari nabi bentuk doa seperti itu. Ada pun doa Allahumma lakasubtu wa bika amantu. Itu gabungan daripada beberapa riwayat dan sebagian tambahan daripada ulama. Tapi maknanya sangat sesuai. Sebab puasa adalah dari Allah. Ifa'in as-souman li wa an-ajbi. Wa an-ajbi. Allahumma lakasubtu wa bika amantu. Kan? Man soama ramadhana imana wahfi sahabat itu kami hadirkan dalam satu tulisan menjelantrikan tentang doa itu. Supaya orang tidak menginggari doa itu. Ada pun doa Allahumma itu adalah memang endaknya dibaca itu yang memang nabi mengucapkannya dengan lafat itu. Baca dua-duanya. Ada pun waktunya. Kalau orang dapat doa telah hilang dahaga dan akan itu bisa saja dibaca sebelumnya. Enggak usah Anda kaku dalam hal ini. Yang membaca sebetulnya ini menceritakan ini doa kalau orang sudah berbuka akan hilang itu semuanya. Dan itu kan bukan panjatan doa isinya. Memberi ini berita telah hilang dahaga. Kan itu kan? Telah hilang itu berita. Cuman berita ini dalam makna bersyukur sehingga disebut Allahumma sebagai doa. Mana ada makna doa Allahumma gak ada. Itu memberi kabar. Maka jangan biasa merebutkan yang seperti itu. Ini kan hal secerhana saja. Yang Allahumma lakasubtu doa. Dan itu pun di bahasa sebelumnya juga sah saja. Allahumma lakasubtu wa bika amantu wa alis kaftartu. Cuman para ulama alhamdulillah juga dianggap sebagai doa. Karena maknanya adalah setelah kita menyanjung kepada Allah diam-diam kita minta ditambah nekmat. Kan begitu. Itu kan sanjungan menyebut telah hilang dahaga. Telah basah tenggoranku. Tetap pahala. Pahalaku tetap ada. Mana ada panjatan doa di dalamnya. Setelah lafat tidak ada. Akan tetapi di dalamnya itu kita memberitakan, memberitahu kepada kita sendiri. Agar kita bersyukur kepada Allah. Yang makna syukur kadang disebut sebagai doa. Alhamdulillah. Doa juga kadang. Padahal kalimat Alhamdulillah. Mana ada doa. Al-do'ana Allahumma. Jadi seperti itu. Maksud kami adalah. Boleh anda baca sebelumnya setelah. Jangan dianggap sebuah kesalahan begitu. Kalau anda ingin baca setelah anda minum. Alhamdulillah susah. Alhamdulillah susah. Kemudian anda siapkan sambil nunggu. Alhamdulillah susah. Biar nanti. Alhamdulillah susah. Ini menghadirkan satu ru'an sebelum kita berbuka. Alhamdulillah susah. Tidak ada masalah. Baru setelah itu anda makan. Sah kapan? Beriringan. Mending kalau waktu maka. Alhamdulillah susah. Enak begitu. Pas makan kurang mesrat. Jadi maksud kami adalah. Ada hal yang penting untuk dibahas. Dan ada yang tidak terlalu penting. Yang penting. Jangan sampai ini menganggap sebuah kesalahan. Lalu masuk neraka atau. Tidak. Tidak perlu. Barangkali saya tidak tahu siapa mengucapkannya. Maksudnya. Mungkin ingin. Ingin. Ya mungkin. Apakah yang terbaik menurutnya. Tapi kalau anda cermati seperti itu. Coba. Anda akan menanya. Dahabat domau. Hilang dahaga. Tidak ada bahasa Allahumma. Kan. Anda mencerita. Tapi. Maknanya. Agar kita bersyukur. Jadi maksud kami ada sebagian. Memang sering menghadirkan. Kita perlu pembahasan hukum-hukumnya. Tadi itu. Al-al-sah. Tidak-sah. Dan sebagainya itu. Lebih penting. Dan kadang membahas. Allahumma. Malahka semua itu tidak boleh doa itu. Kenapa tidak boleh. Kan doa berbagai macam ini. Itu kan dipotong dari doa. Itu kami hadirkan dalam suatu tulisan. Itu dipotong dari beberapa riwayat hadis. Dan digabungkan lebih lama dari riwayat dan riwayat hadis. Dalam suatu panjatan. Doa Allahumma. Semoga tidak boleh. Ada orang yang mengatakan. Itu tidak boleh. Harus ini saja. Jangan biasa. Membuat orang ragu-ragu. Membuat orang bingung. Tidak perlu seperti itu. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.